Selain investasi di bidang pertambangan dan hilirisasi mineral, ke depan kami ingin mendorong lebih banyak kerjasama di bidang infrastruktur, konektivitas, transisi energi, ekonomi hijau, kelautan dan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan dan bioteknologi, industri halal, pariwisata, pendidikan, dan research and development, pelatihan industri vokasi, serta industri keamanan dan pertahanan. Tiongkok sekarang adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan 133,56 miliar USD pada tahun 2022. Saat ini Indonesia menjadi urutan ketujuh sebagai mitra dagang Provinsi Zhejiang dengan nilai perdagangan dua arah mencapai 16,87 miliar USD. Yang juga membuat kami sangat gembira adalah bahwa Indonesia merupakan destinasi utama, peringkat pertama untuk investasi perusahaan-perusahaan Zhejiang di Indonesia. Dari total investasi Tiongkok sebesar 8,2 miliar dolar tahun 2022, 21,9 persen diantaranya adalah investasi perusahaan dari Provinsi Zhejiang dengan nilai USD 1,81 miliar. Terima kasih.